Jadi botlane akan coba diambil, KT, ala KT masih bisa hidup, mundur ke belakang, Rolling Lightning, tapi HG maju ke depan, R2M digunakan, masih cukup techy, Reconwall juga digunakan di sana, di arah botlane, tapi Superman Mars bakal ilah kalah jumlah tusuknya, sekarang kalian akan maju ke depan, mendapatkan seorang satu Roblox, disitu, Ezreal Plus mempecah formasi dari tim SES kali ini, dan kita lihat tentunya, Tim Migatorn akan bisa mengkirim wave menuju ke arah midlane kali ini, kita lihat tentunya, maju ke depan Pak Lepi, tower hancur high ground midlane, Recy gak bisa berbuat banyak, terlalu banyak remesnya bakal tumbang, tapi masih ada Brand After 3D, tapi masih ada Chain Hammer, Cyclone ini gunakan, tapi gak bisa berbuat banyak, KT juga bakal licar, tapi tampaknya tumbang, seorang, kekriknak tapi, Renato Panic nya juga bakal tumbang disana, dan mistik tumbang, it is gonna be win, Warby Getron harusnya, yes, it is gonna be win, Warby Getron dengan rencang wave yang bagus, kalau bakal masuk ke arah midlane, dan Tron, yang sudah terbuka, it is gonna be win, 2, 1, Big Getron, menang melawan, kenapa lu bisa kawal sama bikin run? sebenarnya di awal kita sudah cukup optimis lah, itu sudah latihan, 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 cuman mungkin kalau dari gua, KT terlalu ngeremehin sih, jadi lumayannya emang performanya kurang bagus, disitu KT banyak mistake, banyak kebiasaan gak pernah dengerin gua, kadang-kadang gua kalau apa dia gak mau, jadinya ya miscom gitu, jadi.. move-move gak jelas, pokoknya jelek deh mainnya, bukan KT yang biasanya gitu, gua cukup kecewa sih yang performa KT kalau gua sih gak merasa gua ada salah ya, yang salah tuh kayaknya teman-teman gua sih, kalau menurut gua sih, semua kesalahannya di jungle sih, soalnya.. biasa dia yang main yang paling bagus buat nge-cary kita, cuman sekarang jadi kurang banget mainnya, ya mungkin.. karena emang akhirnya dia agak bucin sih, menurut gua eh.. gak tau lah gua nih, maker kali mungkin kalau yang dari game 1 sih.. gak tau kenapa, biasanya kan kalau main itu.. gak mau tuh 5 lawan 4 atau.. eh, kitanya 4, maksudnya 5 mau diberantemin, gak biasanya jarang tapi gak tau kenapa kemarin itu callnya kayak mereka.. entah, karena menang mulu atau apa, over pende jadi KT itu dia nge-call, bisa nih, bisa nih, ya bisa lah, bisa lah dari game pertama nih, ya bisa lah, bisa lah kayak dia gak denger aja kalau gua nge-call kayak gitu, and then.. kayak ditolak kayak gitu menang-tah, gak tau kenapa tau ternyata dia fuck up dan mati berdua kan disitu di awal, udah disitu, jadinya di lane yang lain pun susah disitu karena jadinya, kita kan biasanya ngejagain dia, kalau dia yang mati pertama itu udah.. itu udah paling susah siapa yang paling salah dan fatal menurut lu di dalam game itu? sampai harus merelakan kemenangan beruntung lu ilang sama Biggeron yang paling salah dan fatal, harusnya sih Marsham sih haaaahhh kayak dia tuh, kalau main tuh selalu gak fokus gitu, kita udah call musuh 3 ke atas dan dia masih mau coba solo kill si Agi, kalau gak salah dari gua pribadi sih, yang akhir-akhir yang kemarin main itu kan, yang pasti lo BTR itu gua lebih main, jadinya mainnya, mereka sampai berempat, gua mainnya sendiri, nahan-nahan dan gua pengen waktu itu tuh kayak, pengen ngotong musuhnya gitu loh dari belakang atau kayak gimana sayangnya, gua udah ada ngomong, ini gua bisa potong dari belakang tapi mereka mungkin karena, apa, entah mereka yang gak percaya yang lebih sih yang ngerasa gak percaya sih KT sih, kemarin itu jadi dia bilang, gak bisa, gak bisa, gak bisa akhirnya gua jadi mati sendiri di belakang atau ya, kayak gitulah terus selama 1 bulan ini, gua nerima laporan tingkat laku yang KT di omor yang lainnya terus di mata lu, tingkat laku yang KT selama 1 bulan ini kayak gimana? iya, gua di posisi sekarang sebagai coach, gua ngeliat, kata emang sekarang tambah susah dikasih tau dikasih tau ngelawan mulu, suka ngebangkang lah, bandel dikasih taunya apa mungkin, udah mulai gimana dia merasa jago atau gimana gitu, pokoknya jadi, aduh disuruh apa-apa susah banget orangnya latihan kadang-kadang, malah tidur, malah main yang lain, kadang-kadang, aduh gua mulai pusing sih yang bertingkat laku KT ah tau lah, KT tuh gua udah males banget ya, mager gua udah, ya dengan aja lah kenapa kira-kira KT gua bisa kayak gitu? karena akhir-akhir ini dia punya pacar baru yang bikin latihan keganggu lah terus, biasanya latihan soloki sering, jadi dia teleponan mulu, video callan mulu jadinya ya, karena pacar baru itu kayaknya yang buat si KT itu, ya menurun lah mainnya terus, lu sebagai kapten, tindakan lu apa buat ngatasin itu semua? kalau gua sebagai kapten sih, yang pastinya gua pengen tim gua yang paling baik lah di Indo gua ga mau ada salah satu anggota gua yang bikin, yang ngeganggu tim ini atau yang bikin performa tim ini jelek jadi gua sih udah coba rundingin sama yang lain juga kayaknya kita mungkin bakal cari jungle baru sih gua sih belum tau sih kayak gimana itu ya sebenernya sih KT ya, dari mekanik sih ya pasti dia paling jago di sini lu sendiri mau KT diganti atau nggak? buat saat ini, menurut gua pribadi harus banget lah, kok gitu? soalnya dia akhir-akhir ini bucin terus lah ya, terus kayak itu dia juga bikin kita nggak nyaman, jadi harus ada sih, kayaknya pertimbangan mungkin udah mulai ada dari anak-anak udah mulai keluar suara-suara kita udah boleh mulai cari penggantinya KT sih haulah gua udah bodo amat lah sama dia, biarin aja, udah males banget kayaknya KT udah bukan KT yang dulu gitu biarin aja udah bukan yang dulu yang jadi momok menakutkan buat semua tim yang harus digeng terus-terusan gitu sekarang udah lemah gitu jelek banget mainnya, udah kayak tir-tir bawah lah mainnya cuma nggak tau kenapa akhir-akhir ini dia mungkin karena ngerasa dia yang paling banyak kill, nggak apa-apa, paling banyak ngangkat lah mungkin dari orang liat kan, dia yang paling sering ngangkat senternya di SES itu kan KT yang kapannya ya udahlah, ganti aja dia mah emang udah wakunya sih udah bodo amat lah gua sama dia, udah males banget gua asli sedangkan berurut kita disini tuh bukan karena KT-nya yang gini banget tapi yang lain tuh juga nge-support, ngejagain dia, gimana caranya biar dia bisa fat, bisa apa, dan ya itu sebenernya bukan tugas-tugas dia dong kayak gitu loh jangan sampai dia mikir wah karena dia yang jago jadi dia yang harus nge-carry, ya dia yang bisa nge-carry kayak gitu sedangkan kita bukan apa-apa gitu loh itu sih yang nggak pengen dia ngerasa kayak gitu tapi lu kan sama KT dan lain-lain udah stay paling lama masa lu tega ngebuang KT demi ngejar prestasi? ya kalo dari awal kan komitmen kita kan bisa ngejuarin satu di Indonesia cuman kalo emang dia sampe nge-bucin dan ngeganggu usaha kita atau ngeganggu usaha ya kita lah yang lain sama yang lain juga yang pastinya kita bakal ngambil tindakan itu kan udah di luar tanggung jawab dia lah dia nggak bisa ngelakuin tanggung jawab dia dengan baik ya kemarin sudah diomongin dan semuanya sudah setuju buat ganti dia sih dan kita udah dapet lah untuk pegantinya dia yang lebih bagus mungkin menurut gua sekarang karena emang performa dia tuh udah jauh banget dari yang dulu apa lu nggak mikirin perasaannya KT? lu udah paling lama bareng sama dia tapi sekarang dia harus dibuang ya aturannya gua harusnya itu tanyaan yang gua balikin ke KT sih apakah dia akan bikin perasaan kita yang dari awal udah komitmen buat jualin Indonesia tapi walah dia sekarang menjadi yang berhalang buat kita dan lu tau nggak lu dapet surat spesial langsung dari manajemen tentang kelangsungan karir lu nggak tau apaan itu kira-kira tuh ini ya surat ini doang yang bikin gua ribet sampai gua harus dateng langsung ke Jakarta lu buat temuin lu nih lu baca nih sekarang ini apaan pak G? kok kayak gini? iya lu buka aja kepada yang terlomak saudara Calvin Winata pro player game house CS Alpha E Jakarta di tempat sebuah dengan evokasi manajemen di divisi CS Alpha E game house cabang Jakarta dimana saudara Calvin Winata melakukan tindakan indisiplinar sehingga menyebabkan kekalahan tim CS Alpha E dan menurunkan kerjasama tim CS Alpha E dengan ini diputuskan sebagai berikut 1. Saudara Calvin Winata diberantikan dengan hormat dari tim pro player CS Alpha E 2. Keputusan ini berlaku per tanggal 8 Agustus 2019 dan perayaan segala tindakan yang dilakukan oleh saudara Calvin Winata di kemudian hari setelah terbina keputusan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab CS Alpha E kayak gitu iya gua udah gak bisa ngelindungin lu teh lu sekarang packing-packing tiket udah disiapin lu tinggal minta nantar lu manajer bentar, bentar lah deh ini gak bisa gitu dong maksudnya nih gua gak tau apa-apa nih tiba-tiba pak D dateng dikasih surat kayak gini gak bisa gitu dong ini udah laporan selama 1 bulan tinggal laku tapi laporan dia kan dari mereka doang kenapa pihak CS gak kasih kita kayak kasih gua kesempatan buat jelasin apa yang terjadi sebenarnya di in-game gitu iya semua kelakuan lu tuh udah dikirim video ke bos teh gak bisa gitu video gimana sih gak ada disitu video-videoan bos yang megang gua juga gak ditunjukin tapi semua data ada di bos dan itu udah surat resmi lu harus keluar hari ini paling lambat besok dan setelah itu lu bukan bagian dari keluarga CS lagi jadi gitu CS kayak ngasih gua waktu sehari doang berpikir gak tau kemana and then gua kabur gitu gak tau kemana gua ini ngerantau loh disini bukan bukan tinggal di Jakarta gitu ya terus mau gimana lagi terus tinggal aku lu selama ini di GH ya kayak gitu kita management udah gak bisa toleran lagi udah satu bulan ya terus terus jelasin dah satu yang buat gua kekik dari tim CS ya terus lu gara-gara lu kucin akhirnya konsen lu kebagi walaupun lu ikut latihan atau scrim pun juga tetep konsen lu bukan ada di tim bukan waktu mainnya ya gak gitu dong maksudnya performa gua di di ISR tuh ya stabil gitu gak yang kayak jelek-jelek banget bukan yang mau nyalain ya kalo misalnya mau jelek-jelekan nih masa bisa gua bilang lebih jelek daripada gua tapi lima orang plus manager dan juga coach lu sendiri semua bilang lu tuh sekarang biang onar disini aduh gua gak tau lagi dah yaudah lu sekarang packing-packing lu balik sekarang gua udah gak bisa bantuin lu maaf banget karena selama ini gua udah nasihatin lu yang baik-baik tapi ternyata kelakuan lu kayak gitu yaudah sorry gue gak bisa bantu dan ya lu harus cabut dari GH ini urusan nanti SES dan juga ASL sama ISL entah biar gua dan manager yang bantu urus jadi terima kasih atas dedikasinya mungkin ada yang terakhir yang mau lu sampein? gak ada yaudah thank you haulah gua udah bodo amet lah sama dia biarinnya udah mahal semua terima kasih ya yang Terima kasih.